Saya Ahmad Murodi, Pemirsa Badan Koordinasi Penanaman Modal menegaskan berkomitmen secara penuh untuk memaksimalkan potensi investasi ke Indonesia. Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui bahwa ada beberapa tantangan yang bisa mengaruhi arus modal yang masuk ke Indonesia, termasuk diantaranya ketegangan hubungan dagang terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Menemikian BKPM optimistis bahwa realisasi penanaman modal ke Indonesia akan tetap positif. Gejolak rupiah, kemudian sekarang tentunya diamplifikasi lagi dengan perang dagang yang semakin mengalami eskalasi. Jadi tentunya kami all out dan memisahkan apresiasi Pak Presiden kemarin gelar silahkan kabinet 4 jam di Bogor untuk bersama-sama mencari solusi-solusi supaya kita bisa mempertahankan laju investasi, laju arus modal masuk di tengah-tengah kondisi yang begitu.